Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat YouTube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat YouTube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ada informasi terbaru untuk anda para penerima manfaat PKH dan BPNT baik penerima lama maupun baru yang belum cair uang bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap satunya ada empat syarat terbaru untuk para KPM PKH maupun BPNT agar supaya bisa cepat cair uang PKH nya di tahap yang ke-1 besok nah empat syarat apa saja yang wajib dipenuhi oleh para KPM PKH maupun BPNT supaya bisa cepat dicairkan oleh Kemensos uang PKH untuk bantuan tahap kesatunya nanti nah mohon disimak baik-baik dan jangan diskip agar anda tidak salah memahami informasi penting ini baik langsung saja tanpa berlama-lama mengenai empat syarat untuk KPM PKH dan BPNT supaya bisa cepat cair uang bantuan PKH nya di tahap ke-1 tentunya nah sebelum ke pokok pembahasannya disini ada hal penting yang harus diketahui oleh semua KPM khususnya bagi yang belum cair hingga saat ini nah jadi untuk semua penerima manfaat yang belum cair hingga saat ini di pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 mohon berbesar hati dan bersabar sebab semua kewenangan itu ada di pusat akan tetapi menurut bagi peraturan serta aturan yang ada tentang bantuan sosial dari pusat bahwasanya setiap bantuan sosial itu ada yang namanya target kuota peserta dan juga dana anggaran yang akan disiapkan untuk setiap tahapnya nah jadi bagi para KPM PKH dan BPNT yang belum cair untuk bantuan tahap 4 nya di tahun 2022 kemarin mohon bersabar sebab bantuan sosial saat ini sifatnya ketat serta dinamis jadi tidak ada jaminan selamanya akan lancar cair bantuan sosialnya bahkan jika kalian di pencairan PKH tahap 4 tahun 2022 kemarin itu sudah cair pun masih belum bisa menjamin jadi siapapun bagi KPM entah KPM lama maupun baru atau yang sudah cair dan tidak cair semua memiliki peluang yang sama untuk dapat cair di tahap yang ke satu di tahun 2023 ini jika tiba saatnya pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 karena data-data selalu diupdate setiap bulannya di aplikasi 6NG nah jadi pastikan semua para KPM baik PKH maupun BPNT agar supaya memenuhi 4 syarat berikut ini agar uang PKH tahap 1 nya lancar cair juga untuk kedepannya nah untuk yang pertama pastikan data kalian itu sudah padan dengan data dukcapil yang dikelola oleh pusat data induk kemensos baik nama kalian maupun nomor ni kalian alamat serta data ART nya nah yang kedua data KPM itu harus padan pada data DTKS dan data DAPODIK sekolah baik sekolah negeri atau simpatika untuk sekolah yang dikelola oleh kementerian agama nah selanjutnya yang ketiga data KPM itu harus padan dan memiliki rekening aktif serta tidak mengalami gagal OMSPAN di Bank Himbara dan yang keempat data KPM yang namanya sudah dibuatkan SK oleh Kementerian Sosial nah selama nama kalian tidak masuk namanya di dalam SK penetapan walaupun datanya tidak bermasalah maka pencairan tidak akan bisa dilakukan nah kemudian para penerima manfaat ini perlu mengetahui mekanisme dataan antara PKH dan BPNT itu berbeda baik tata cara peraturan serta Direktorat Jenderal atau Dirjen yang mengurusnya tidak semua KPM PKH cair ada BPNT nya dan tidak semua BPNT cair PKH nya juga jadi semuanya karena sekarang semua bantuan sosial itu ketat dan sangat dinamis tidak ada jaminan bantuan kalian akan selamanya lancar cair jadi para KPM PKH maupun BPNT ini harus siap-siap terima dan sabar jika nanti bisa cair tetapi bisa juga tidak cair bansosnya nah semua itu kewenangan kemensos dan yang menentukan rejiti KPM dari Allah SWT lewat bantuan sosial nah jadi itulah 4 syarat pokok yang bisa menjamin uang PKH kalian akan cair di tahap berikutnya yaitu di tahap 1 di tahun 2023 ini nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati